Halo sahabat mancing Nusantara Kembali lagi bersama saya Jadi pada video kali ini Saya akan Mereview Kenop dari Gomexus Jadi kenop Gomexus ini Cukup banyak peminatnya Oke Jadi ini saya pilih Warna merah hitam ini Karena saya pakai Road Shimano Zodias Jadi mencocokkan dengan warna Zodias Ini nanti saya akan Pasangkan dengan Real BC saya Kurado MGL Oke langsung saja kita lihat Kenopnya Jadi untuk harga sendiri Saya beli satunya itu Di 130 Kalau tidak salah Jadi saya beli Dua ini 260 Untuk Link Pembelian nanti saya tampilkan Di deskripsi Oke Ini dia Kenopnya Jadi warna Merah hitam Ini nanti Akan saya pasangkan Dengan Kurado MGL saya Oke Langsung saja Kita Pasang ya Tidak pakai Tidak pakai lama Kita Jadi ini kan pakai Bearing nanti Bearingnya ada Dua sini Ini kita buka dulu Untuk tutup Handle aslinya Kenop aslinya Untuk membuka ini Pelan-pelan ya teman-teman Nah Jangan terlalu Kasar Oke Jadi disini ada Ada bautnya ya Kita buka dulu Oke Kita nanti Pakai Bearing Dari Gomexus ya Kita tidak pakai Yang Dari Handle Aslinya Oke Ini kita Angkat aja Selanjutnya Kita keluarkan Bearing Jadi disini lengkap ya Kalau Untuk Pemasangan Kenopnya Disesuaikan aja Butuh atau tidaknya Pakai Washer Oke Kita coba dulu Langsung Ambil Bearingnya Ini sealnya Jadi bearingnya Ini teman-teman Ada dua ya Atas dan bawah Jadi Untuk putarannya Lebih smooth ya Oke Langsung Jadi bearing ini Kita langsung Pasang dulu Satu Oke Langsung Sudah itu Kita buka dulu Tutupnya ini Jadi Itulah Kalau kita pakai Gomexus Buat Reel yang Tidak Yang masih pakai Busing Jadi Mending Kita ganti Gomexus Dia Biar dia Lebih smooth ya Oke Langsung kita pasang Satu Nah Disinilah Fungsi Washer itu Butuh Atau tidaknya Kita lihat disini Sesuai dengan Keinginan kita Kalau kurang tinggi Kita pasang Washer satu Tapi kalau ini Menurut saya Pas ya Oke Langsung Kita pasang Bearing Yang kedua Pasang Sudah itu Kita pasang Nah disini Disesuaikan aja Jadi Lihat dimana Lancarnya Biasanya Kalau kekencangan Ini dia Agak sedikit Keset sih Oke Aman Nah Seal tadi Kita pasang disini Sealnya tadi Kita pasang disini Sealnya Nah Nah Kayak gitu ya Tekan sampai ke bawah Oke Sudah Baru kita pasang disini Ini Sebenernya untuk Pengaman ya Jadi kalau Skrup yang Di dalam tadi Lepas Dia gak Jatuh Jadi dia Terperangkap Di dalam ini Oke Nah inilah Jadi Dia lebih Lancar Oke Langsung saja Kita ganti Satunya Sama Kayak tadi Kita buka dulu Kita buka Skrupnya Ini kita Ambil Kenopnya Kita butuh Bearing Sebenernya Di Kenop aslinya Itu ada Bearing ya Tapi Cuman Satu Dia pake Di atas aja Tapi biarlah Kita gak usah Pake yang Bawaan Real Kita pake yang Bawaan Kenop aja Oke Oh iya Sealnya Sealnya Oke Ini kita buka dulu Kita pasang Seal Tarik Sampai kebawah Sampai mentok Sealnya Oke Sama seperti tadi Langkahnya Kita masukkan dulu Bearing Satu Kemudian Knopnya Kemudian Kita pasang lagi Bearing Simpulian Terima kasih Kati Berat Kati Kati Sampai Kati 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 klon-klon aja oke masuk langsung kita pasang screwnya oke selesai kita pasang tutupnya oke selesai ya jadi itulah cara pemasangan atau pergantian kenop sangat cocok oke sekian itu saja dari saya jangan lupa di komen like dan yang belum subscribe di subscribe oke terima kasih selesai 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 Terima kasih.